Kabar baik untuk penderita paru-paru kronis, mengubah pola makan bisa membantu Anda untuk mempercepat masa pengulihan. Menerapkan pola makan sehat memang tidak bisa menyembuhkan penyakit paru-paru kronis dengan instan. Namun, makanan sehat membantu tubuh melawan infeksi. Selain menerapkan pola makan sehat, ada beberapa jenis makanan tertentu yang sebaiknya dihindari penderita paru-paru kronis. Sebab, jenis makanan tersebut bisa memengaruhi fungsi paru-paru dan kemampuan kita untuk bernapas. Berikut makanan yang sebaiknya dihindari penderita paru-paru kronis. 1. Garam Terlalu banyak natrium atau garam dalam makanan dapat menyebabkan retensi air. Hal ini bisa memengaruhi kemampuan Anda untuk bernapas. 2. Buah-buahan tertentu Beberapa jenis buah seperti apel, aprikot, persik, dan melos bisa memicu kembung dan gas pada beberapa orang karena kandungan karbohidrat yang difermentasi di dalamnya. Hal ini juga bisa menyebabkan masalah pernapasan pada orang yang memiliki penyakit paru-paru kronis. Anda lebih baik mengonsumsi buah yang rendah kandungan fermentasinya seperti buah beri, nanas, dan anggur. 3. Produk susu Produk susu, seperti susu dan keju, bisa membuat dahak lebih kental pada beberapa orang. Jadi, sebaiknya Anda menghindari makanan tersebut jika rentan mengalami gangguan pada paru-paru. 4. Gorengan Makanan yang digoreng atau berminyak dapat menyebabkan gas dan gangguan pencernaan yang juga memperberat tubuh untuk bernapas. Makanan berbumbu berat juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan memengaruhi pernapasan Anda. 5. Kafein Jika Anda mengonsumsi obat tertentu, seperti obat untuk penyakit paru-paru kronis, sebaiknya hindari minuman berkafein. Sebab, minuman berkafein seperti kopi, minuman berenergi, atau soda bisa mengganggu pengobatan Anda. Demikianlah sebagian makanan yang menjadi pantangan untuk penderita paru-paru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.